Hai keren keren lah ini puncaknya ini ada di rantau Prapat gitu ya Aduh apanya itu jadi aku mau meluruskan ada ada komen dari teman-teman kalau kasihannya Lesti itu sebenarnya dia milih Pak Prabowo itu bukan dia nggak ngerti sebenarnya dia hanya ikut-ikutan dari teman-teman artis kita nggak boleh klaim gitu gitu ya Lesti itu juga orang cerdas punya analisa punya pendapatnya alasan untuk memilih Pak Prabowo ya kalau menurut saya gitu menurut aku ya artis-artis itu juga memilih Pak Prabowo juga punya alasan gitu karena apa mungkin kita akan tahu gitu kan artis itu punya kepentingan dalam dunia bisnis dalam dunia hiburan gitu mungkin dalam hal ini kalau Pak Prabowo yang menang mungkin aset-aset mereka bisnis-bisnis mereka akan aman sentosa gitu jadi sebenarnya itulah bedanya kebutuhan kita dengan kebutuhan artis kita kan hanya masyarakat biasa yang hanya menginginkan kesejahteraan gitu mendapat pelayanan dari pemimpin kita orang memang tidak banyak duit gitu ya kalau malah salah Lesti milihnya Pak Prabowo ya nggak apa-apa gitu tapi ya memang sedikit kalau aku bilang aku kecewa nggak terlalu kecewa gitu cuman aku sayangkan aku sayangkan aja gitu yang aku kira tadi dia itu orang yang berakal sehat pro dengan rakyat biasa gitu karena dia pun datang dari rakyat kecil gitu kan harusnya tahu bagaimana penderitaan rakyat-rakyat kecil seperti kami seperti saya gitu tapi udah nggak apa-apa itu sesuai kebutuhan dan pilihan hati masing-masing Lesti juga orang baik saya memandang Lesti ini bukan dari segi yang lain-lain cuman saya suka dengan prestasinya adabnya ketika berbicara dengan orang lain gitu tidak suka membalas kejahatan-kejahatan orang ya kalau saya samakan dengan Pak Anies Baswedan hampir sama sih kita lihat bagaimana Pak Anies Baswedan itu dihijat, dihina, dicaci, dituduh, difitnah dia nggak pernah balas apa-apa bahkan dalam debat saja lawan debatnya itu sudah mencak-mencak gitu emosi-emosi tapi dia bisa menanggapi dengan santun, santai, senyum, Masya Allah inilah ciri pemimpin yang baik yang mentauladani ketauladani Rasulullah SAW gitu kita ngambil Lesti positifnya aja gitu ya bukan berarti juga Lesti nggak suka dengan Pak Anies Baswedan gitu kan itu kan ternyata gini kita lihat dia pro dengan Pak Prabowo tapi dia nggak pernah membahas ada artis-artis lain saya lihat gitu kan dia karena mendukung Pak Prabowo tapi dia menjatuhkan pendukung-pendukung 01 gitu ini yang nggak benar padahal dia hidupnya nggak benar juga gitu ada beberapa di Instagram saya lihat kayak gitu ya kalau sebagai public figure kalau kamu mendukung sesuatu jangan singgung pendukung-pendukung yang lain gitu ya suarakan aja gitu kamu public figure gitu nggak ada bedanya kalian nanti sama orang-orang otak jongkok dibilang artis tak laku lagi mungkin udah nggak laku lagi karena nggak laku lagi cari sensasi gitu ya makin nggak laku makin dijijik orang dengoknya gini ya kalau suka Pak Prabowo ya suarakan aja tanpa menjatuhkan yang lain kayak Lesti dia mendukung Pak Prabowo support full Pak Prabowo lihat konten-kontennya gitu sedikit pun dia tidak pernah menyindir ataupun membuat narasi negatif kepada paslon lain karena siapapun presidennya kita berharap yang terbaik gitu kan bisa membawa perubahan di negeri ini mesejahterakan masyarakat Indonesia memakmurkan lah gitu menjadikan negara-negara yang bermertabat gitu ya kan entahlah pokoknya Lesti kita orang baik walaupun kita tidak satu pilihan Masya Allah jadi saya sebenarnya nggak tahu lagi mau bahasin-bahasin seperti apa nggak apa lagi di musim full press ini ya kan bukan nggak semangat semangat tetap semangat ini tuh aja lah ya meluruskan jadi jangan sampai dibilang Lesti ini nggak tahu apa-apa kita nggak boleh itu artinya kita menganggap orang itu bodoh gitu kalau dia bodoh dia tidak berprestasi salam akal sehat cepek-cepek makanan dulu nih sampai ke puncak rugi dong indomie juga lah selera kok ada Pak Prabowo kalau nggak ada nasi ya indomie juga lah kan begitu jawabannya saya ada indomie ada singkong pasien Indonesia milinya indomie makanya makin low otaknya sebenarnya indomie kan bisa jadi enak kalau penyajian pemasakan itu enak kalau penyajian pemasakan itu enak panas mungkin masak teruk enak selamat menikmati selamat menikmati